Sekarang kita lanjut lagi untuk tadi, contoh yang variable itu, contoh tiket analisanya saya sudah bikinkan itu untuk yang perbandingan antara biaya iklan dengan penjualan. Oke, kita share screen sebentar. Oke. Sebentar ya Pak, sebentar-sebentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Lagi di rumah? Aku nanti ke callback, aku lagi zoom ya Pak. Bentar aja ke callback ya. Gak apa, suara-sara ya Pak. Oke, maaf, maaf, maaf. Oke, gini. Oke, kalau dari contoh itu kan, dari contohnya itu yang ada di, apa, yang di, yang dari slide itu kan sudah jelas ya. Jadi ada biaya iklan, kemudian juga ada juga yang penjualannya itu gitu ya. Nah, penjualannya ini, nah kita lihat mana yang menjadi faktor Pak, yang mana yang menjadi variable yang independen dan mana yang menjadi variable dependent gitu loh. Oke, ya kan. Oke, ya kan, kita lihat di sini, mana yang menjadi variable independen, maksudnya variable bebas, itu adalah yang pasti yang biaya iklan kan. Nah kan kita bisa menentukan kapan, kita bisa menentukan kan biaya iklan itu sesuai dengan budget yang kita miliki gitu kan. Kalau misalnya, ya misalnya biaya iklan di bulan pertama gitu ya. Bia iklan di bulan pertama itu ada misalnya 40, misalnya 40-40 juta gitu satuannya. Ya kan, satunya 40-40 juta, kemudian, kemudian penjualan misalnya jadi 385 juta. Nah, kemudian biaya iklannya di bulan berikutnya turun gitu kan. Misalnya kalau ada keperluan yang sifatnya apa, keperluan sifatnya mendadak gitu ya. Tetapi kok penjualannya naik, jadi 400 juta gitu loh. Nah, kemudian ada lagi biaya iklan misalnya 25 juta. Ya, dinaikin lagi nih. Tapi kok ada, malah kalau basa dinaikin kok malah jadinya turun. Penjualan walaupun turunnya nggak signifikan, menjadi 395 juta gitu loh. Nah, kemudian diturunin lagi nih, turunin lagi biaya iklan jadi 20 juta gitu. Karena kemampuan company itu mungkin lagi apa, ya lagi drop gitu kan ya. Nah, kemudian diangkat tadi 20 juta, penjualan menjadi 365 juta. Kemudian biaya iklannya 30 juta, penjualan menjadi 475 juta. Sampai ke bulan 12 misalnya, jadi itu biaya iklannya itu 50 juta. Tapi kenaikinnya signifikan menjadi 510 juta. Oh, ternyata misalnya di bulan 12 ini pasagi apa? Misalnya pasagi liburan akhir tahun, bersama juga dengan liburan Natal dan tahun baru. Dan mungkin orang juga baru habis dapetin bonus. Sehingga penjualannya naiknya signifikan gitu loh. Nah, sekarang kita lihat apakah ada korelasi antara biaya iklan ini dengan penjualan gitu loh. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, ini saya rapikan dulu. Oke, ini. Sip. Oke, kita seperti biasa ya. Kita lihat ya. Kita cari dulu yang variable B-nya itu dari mana asalnya. Kita lihat itu N-nya itu adalah 12. N-nya itu adalah jumlah data misalnya dari bulan pertama dalam satu tahun ya. Misalnya Januari, Februari, sampai dengan Desember gitu kan. N-nya dari 12. Kemudian sigma X-Y berarti sigma X-Y-nya ini berarti kan 12 dikali 191.325 dikurang. Ini kan sigma X dikali sigma Y. Berarti 410 dikali 5.445 ini yang di sini loh nih. Dibagi N-nya itu kan 12 dikali X-Y kuadrat. Berarti X-Y kuadrat itu adalah yang ini. 15.000 dikurangin 410 gitu loh. 410 dari mana ini kan dikurangi X-Y dalam kurung, sorry, sigma X-Y dalam kurung dikuadratkan gitu loh. Berarti sigma Y ini X ini dikurangin 410 ini dikuadratkan gini kan jadi hasilnya ini. Jadi rungusnya menjadi seperti ini gitu loh. Nah kemudian kita hitung B-nya itu sama dengan 63.450 dibagi 900, sorry 19.700 gitu loh. Equals B-nya itu sama dengan 3,22 gitu loh. Sorry. Itu yang B-nya. Kemudian bagaimana kita bisa mencari yang A-nya, variable A. Di sini kan ada rungusnya. Ini yang rungusnya ini ya, yang saya highlight ini. A itu sama dengan sigma YI, ya kan sigma YI-nya itu, sigma YI-nya berapa? Ini kan 5.445 dibagi, N itu sama dengan 12. Dikurang, B-nya kita masukin ini 3,22 dikali 410 ini dari mana kan sigma XI 410 dibagi 12. Sama dengan berarti A-nya itu adalah, sorry, sini kan A-nya sebenarnya 344,42. Berarti rungusnya itu menjadi ini. Seperti ini ya, Y-nya sama dengan A tambah A, sorry, Y sama dengan A tambah BX. Ya kan di mana Y-nya adalah, Y sama dengan 344,42 ditambah 3,22 X gitu loh. Misalkan kita lihat. Misalkan kalau biaya iklannya kita tentukan misalnya 35, kita misalnya mau bikin simulasi gitu ya. Kita memperkirakan, biaya iklannya 35, berapa sih kira-kira penjualan yang menjadi restoran gitu loh. Nah, sorry, ini yang sini, abah ikan aja deh, abahnya bingung. Nah, biaya iklannya sama dengan 35. Baiklah, kita masukin Y sama dengan 344,42 ditambah 3,22 dalam kurung, dalam kurung, apa sekarang, dikali 35 gitu kan. Y sama dengan, ini kan, Y sama dengan 344,42 ditambah 112,7. Sama dengan Y-nya 457,12. Berarti kalau misalkan biaya iklannya itu 35 juta, nah diperkirakan omset restoran itu mencapai 457 juta gitu. Oke, itu ya. Nah, kemudian kalau mencari R-nya ini, R itu korelasinya. Korelasinya itu adalah, berarti ini kan, rumusnya di sini ya, perhatikan. Rumusnya ini. Rumusnya adalah, berarti R sama dengan N dikali sigma XI, dikurang, sigma X dikali sigma Y, dibagi akar 12, gitu kan, 12, gitu kan, dibagi akar 12 kali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadratnya mana ya? Ini. 15 ribu sekian dikurang. Ya kan? XI dikuadratkan, berarti 4010 dikuadratkan. Oke. Kemudian, tutup kurung siku, kemudian buka kurung sikunya ini, apa, N, N-nya 12 dikali sigma YI kuadrat, sigma YI ini, kita dantakan ya, 2 juta 500 sekian, dikurang, sigma YI dikuadratkan. Berarti sigma YI ini berapa? Ini kan 5.445 kita kuadratkan. Hasilnya sama dengan ini. Rp. 63.450 dibagi Rp. 770.731, gitu. Equal sama dengan 0,08. Berarti apa? Berarti ini kan kita bisa tahu bahwa hubungan antara biaya, variable biaya iklan dengan penjualan itu lemah, gitu loh. Atau bahkan tidak ada sama sekali, tidak ada hubungannya, gitu loh. Ya, karena misalnya kita lihat di sini, misalnya di bulan pertama, 40, ya iklan. Penjualan 385. Ini kan, seharusnya kan kalau biaya iklannya itu turun, ya penjualan juga harusnya turunkan, gitu kan, supaya kita tahu bahwa, oh ini ada korelasi, ini ternyata nggak. Biar iklannya turun, kita turunkan, malah penjualannya naik, dan kenaikannya lumayan, gitu loh. 15 juta dari 385 juta, gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini kita naikkan lagi biayanya, dengan harapan bahwa penjualannya bisa meningkat, tapi ternyata sebaliknya. Pas lagi kita naikkan biaya iklannya, kok malah penjualannya ngos-ngosan, gitu. Ya, walaupun masalah bedanya nggak jauh dengan penjualan bulan kedua, tapi sini ada penurunan 5 juta, gitu kan. 5 juta dari 400 juta, gitu loh. Gitu. Nah, kemudian di bulan keempat, itu kan biaya iklannya 20 juta. Jadi iklannya 20 juta, tapi kok ini ada penurunan, gitu loh. Penurunan yang cukup signifikan, gitu kan. Dari 395 menjadi 365, gitu. Nah, misalkan kita lihat di bulan ke-9, ini kan di bulan ke-9 itu, kita kasih biaya iklan itu dari 50 juta. Ya kan ini yang saya highlight ini. Ini juga di sini, ini kan. Kita highlight. Di bulan ke-9, bulan ke-12, kemudian juga di bulan ke-5, eh, sorry, di mana di bulan ke-6, sorry ya. Ini. Itu membuatkan angka yang cukup berbeda, angka yang berbeda-beda, gitu loh. Pasti nggak akan sama persis, tetapi paling nggak penjualan itu lebih karena sifatnya stabil, gitu loh. Misalnya stabil di angka sekian, gitu loh. Gitu, makanya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungannya itu lemah, atau hubungannya itu tidak ada sama sekali. Nah, kemudian R kuadratnya itu sama dengan 0,0067 sekian. Berarti hanya ada 0,6% saja hubungan antara biaya iklan dengan penjualan. Sedangkan sisanya 99,4% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, gitu loh. Misalnya apa? Dilihat misalnya dari faktor daya beli masyarakat, faktor apa? Misalnya dari faktor kompetitor, gitu ya. Faktor apa lagi? Misalnya faktor, apa namanya, karena misalnya apa? Karena di luar dari kontrol kita, misalnya apa? Karena peraturan pemerintah yang nggak boleh, yang tidak memperbolehkan. Misalnya customer makan di tempat, gitu. Hanya boleh menerima pesanan untuk apa? Dibawa pulang atau take away. Atau hanya menerima apa? Hanya menerima pesanan, misalnya, dari aplikasi online, gitu kan. Jadi, seperti itu, gitu loh. Oke, sampai sini ada yang menanyakan, teman-teman? Kalau menanyakan, silahkan. Tunggu. Ngerti nggak sih? Kayak-kira, kebayang nggak sih kalau dari kalian, kira-kira kalau seperti ini? Maksudnya, enaknya kalau misalkan ini kan, makanya saya pakai Zoom supaya bisa lebih interaktif. Jadi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo, silahkan, gitu loh. Memang sih lebih enak sih kalau memang kita interaktif di ruangan kelas. Jadi, saya nulis, saya kasih-kasih bisa jabarkan rumus-rumusnya seperti apa. Mungkin kadang-kadang kan kalian kan bisa mendapatkan bayangannya, gitu loh. Kalau dikata mungkin, misalnya, ya, maksudnya nggak mungkin kalau misalnya saya tulis tangan sendiri karena ini kan cukup panjang ya di sini. gimana nih, ya, ya, ya. Seperti ini, ya, yang tabel-tabelnya ini. Gitu loh. Ini kan cukup panjangnya kalau gitu loh. Ya, gimana? Pak, itu yang R12. Nah, ya, yang di atas, Pak. Ini? Ya, itu dikali ya, Pak, ya? Dikali, ya, dikali, betul. Nah, dikali. Ini kalau misalnya depet gini, arti dikali, ini. Nah, saya bikin begini aja kali ya. Ini arti dikali, ini juga dikali, gitu loh. Gitu. Nah, yang itu juga dikali, ya, Pak? Nah, ini juga dikali. Nah, ini sebenarnya akarnya tuh panjang sampai ke belakang, gitu loh. Emang kalau, emang makanya kan kalau, apa namanya, kalau saya, kalau kita tetap muka dikelaskan, itu saya tulis tangan kan, jadi biarkan juga lebih ngerti, oh, ini arti dikali, oh, ini akarnya sampai ke ujung belakang sini, gitu loh. Gitu. Oke, ya. Ada lagi, teman-teman, nanti ini saya share, ya, Pak, setelah zoom, nanti saya share kalian ini file-nya. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang nanyain. Oke, ini R ini tuh artinya dia dapat dari mana? Ini dapat dari sini, nih. Berarti ini R besar ini sama dengan R kuadrat. R kuadrat, gitu loh. Berarti R-nya kayak tadi itu, ya, Pak, ya? Sama, semua. Betul. Gitu. Kalau saya emang kan dulu, saya pernah belajar statistik, ya, maksudnya. Ya, jadi buat saya sih, nih, apa, nggak ada masalah, maksudnya, saya sang ngerti, gitu loh, kan. Saya tinggal ceplok-ceplokin, atau nggak saya coba baca-baca dulu, saya review dulu, gitu kan. Saya refresh dulu, ingatan saya dulu, oh, seperti ini maksudnya, gitu loh. Tapi mungkin, ya, misalkan, kalau, ini kan berbeda kan setiap orang, ya. Mungkin kalau dulu yang kalian belajar, apa, dulu kalian belajar matematika, mungkin dulu, Pak, yang dari, jurusan apa, biasanya kalau kalian dulu tuh jurusan, ada yang dulu dari jurusan ini nggak, SMK? SMK belajar statistik nggak, teman-teman? Enggak, Pak. Enggak, ya. Belajar, Pak, tapi ini apa pas lagi kelas satunya, Pak, pas satu SMK-nya. Pas satu SMK-nya, ya. Oke, ya, kan tergantung dari jurusannya juga, ya, masing-masing, ya, kan? Iya, pas lagi multimedia, Pak. Multimedia masih belajar, ya? Oke. Iya. Oke, kalau dulu saya kan dulu belajar itu kapan, ya? Tahun berapa, ya? Tahun 93, 94, itu sampai... Apa, saya mau nanya. Ya, ya, gimana, gimana? Itu kan ada kuadrat, Pak. Nah, itu yang kuadrat itu dihitung dulu, Pak. Dihitung dulu, di total, atau gimana, Pak? Yang mana, nih? Itu kan ada jumlahan R. Kan di bawah itu kan ada hasilnya yang 6, 3, 4, 50 kan, Pak? 6, 3, 4, 50 kan, Pak? Iya, betul. Samping itu kan ada 7707331. Nah, itu kan di atasnya itu kan ada kuadrat, Pak. Itu gimana, Pak, cara penghitungannya? Yang kuadrat. Oke, perhatikan kalau untuk yang kuadrat. Misalkan gini nih, yang di sini nih ya, yang di bawahnya ini. Ini kan di per, kan ada akar gitu kan. N dikali sigma xi kuadrat. Berarti ini xi kuadrat itu dikuadratkan dulu, yang di sini loh. Xi kuadrat ini maksudnya. Nah, jadi x-nya ini 1.600 dari mana? Ini merupakan 40 kali 40. 40 dikuadratkan. Variable x ini dikuadratkan menjadi di sini hasilnya. Begitu. Gitu loh. Nah, gitu kan. 25 kuadrat berarti kan sama dengan 625. 50 sama dengan 2.500 gitu loh. Gitu. Bisa kayak gitu dikali. Nah. Tanda doang ya, Pak? Nah, beda janganlah ini. Ini kan dikurang. Xi dalam kurung dikuadratkan. Berarti variable xi-nya ini ya. Yang dipakai adalah variable xi yang ini. Bukan yang ini. Beda ya. Jangan sampai keliru. Karena di sini masuk ke dalam xi dalam kurung dikuadratkan. Berarti yang 410 ini kita kuadratkan. Gitu loh. Ini kan maksudnya angka kuadratkan. Kemudian baru tutup kurung. Kemudian buka kurung. Kurung ini kurung siku ya. Kurung siku gitu loh. Masa pakai kurung biasa juga enggak masalah sih. Kalau saya nyebutnya kurung siku gitu loh. Gitu. Dicoba-coba dulu aja nanti kalau. Apanya kalau ada kesulitan. Tolong saya dikasih tahu gitu loh. Gak apa-apa. Gitu. Oke. Ada lagi mana tanyakan silahkan. Monggo teman-teman yang lainnya. Saya mah dikalikan 2 gitu bukan sih Pak. Iya kan ya? Apa itu? Kalau kuadrat beda. Misalkan gini. 5 x 2 sama dengan 10. Kalau 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat itu adalah 25 gitu loh. Jangan keliru ya teman-teman ya. Gitu. Misalkan kalau 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 100. Tapi kalau 10 x 2 kan 20 gitu loh. Jadi misalkan. Jadi misalkan. Jadi gini. Gampangnya ini kalau. Ini kan. Lihat disini aja nih. Yang kan ini 40. Kalau dikuadratkan jadi 1.600 gitu loh. Pak. Tapi kalau cara di-excelnya gimana? Biar gampang. Yaudah. Gampang aja. Ini kan saya bikin begini kan. Sama dengan gitu kan. Dalam kurung. Gampang ke dalam kurung juga boleh. Sama dengan. 40 x 40. Yaudah gitu kan. Ini saya kasih contoh misalnya gini. Wah aku pakai apa ya rumusnya kalau di-excel. Yaudah gampang aja. Berarti ini. Ya kan. Kali. Sorry. Bukan gini. Saya salah geser. Ini. Dikali. Sell yang sama. Gak apa-apa. Gitu. Dia gak akan error gitu loh. Iya kan. Nah dari sini. Tinggal ya. Tinggal kamu tarik ke bawah aja. Tinggal yang sama ya Pak ya. Iya. Betul. Tinggal ditarik ke bawah aja. Selesai. Makanya kalau di-excel. Berarti samanya kayak 40. Dikali 40 gitu. Iya. Maaf ya Pak ya. Iya. Itu sama kuadrat. Itu maksudnya dengan kuadrat. Atau pangkat 2. Nah gimana Pak. Kalau misalnya pangkat 3. Pangkat 3 istilahnya. Yaudah berarti pangkat 3. Pangkat 3. Berarti kan kalau pangkat 3 itu adalah. 5 kali 5 kali 5 gitu loh. 5 pangkat 3. Gitu. Jadi misalnya gini nih. 5 pangkat 3. Saya tulis bias aja ya. Biar teman-teman tahu ya. 5 pangkat 3 itu sama dengan. Sama dengan berapa gitu kan. Berarti. Saya tulis di bawah ya. Eh sorry. Kok jadinya tanda. Pada yang berapa. Berarti sama dengan 5 kali. Eh sorry. 5 kali 5. Kali 5. Berapa? 125. Gitu. Oh iya. Oke oke Pak. Gitu loh. Oh iya berarti Pak. Kan kalau tadi kan ini Pak. Mhmm. Pak dapat hasilnya dari X itu. 40 dikali 385 kan ya Pak ya. Yang X2 itu. Yang mana tuh. Yang kotak-kotaknya loh Pak. Yang dapat 1.600. Yang mana yang ini. Yang dikutak-kutak. Yang di atas Pak. Ini. 40 pangin 40 ya Pak. Iya betul. Nah ini kan 40 x 40. Gitu. Ini kan 400 dari mana Pak. Pak dapat mengupakan. Hasil dari perkalian. 20 x 20. Kenapa 20 x 20. Karena X nya X pangkat 2. Gitu loh. Nah demikian juga disini. 25 dari mana. Ini adalah 25 x 25. Gitu loh. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Kak. Ya. Pak saya. Saya. Bingung sama yang ini Pak. Yang 6. 6. 3. 4. 5. 5. 5. Itu. 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 Jadi gini. Jadi gini. Jadi ini yang. Jadi antara. Kan ini kan diurutin nih. Kan. Kalau dilihat ini kan. Pak. Kalau sebegini nih. Mana yang dikerjakan dulu. Ini yang dikerjakan adalah ini dulu nih. Berarti kan yang 12 x 19.000. 192.000 x 325.000. Ya kan. Berarti ini dulu yang dikerjakan nih. Ini dulu yang dikerjakan nih. Apa ya. Sorry. Berarti ini dulu yang dikerjakan. Tuh. Ini hasilnya berapa. Ya kan. Kemudian. Baru ini juga dikerjakan lagi. Gitu loh. Baru setelah hasilnya kita tahu dari masing-masing tempat ini. Baru kita kurangin. Gitu. Gitu loh. Demikian juga yang di sini. Berarti ini kan. Berarti ini yang. Yang dalam kurung ini dulu yang kita kerjakan. Ini juga sama. Yang dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Gitu loh. Berarti ini kan ada kurung ini. Berarti kan sigma xy kuadrat. Berarti xy nya ini. Sigma xy nya ini. Kita hitung dulu ini berapa. Berarti 410 x 410. Waduh berapa ya. Udah pakai kalkulator aja. Gak apa-apa. Gitu kan. Udah cepat. Gitu. Jadi kan ini kan pasti harus pakai alat bantu. Gak mungkin kalian bikin perkalian sendiri gitu loh. Pakai manual. Bukan saya gak percaya. Tapi butuh lokturnya lama. Kita kan menghindari hal apa yang supaya tidak terlalu lama. Dan juga supaya meminimai kesalahan gitu loh. Gitu. Nah dari kita ketahui nilainya segini kan. Gitu loh. Gitu. Pak. Ya. Mau tanya itu rumus yang di atas itu udah tetap atau bisa berganti-ganti Pak? Sudah tetap. Tetap sih. Sampai saat ini sih belum ada penggantian rumus ya. Gitu. Nanti aku kasih deh. Aku kasih bahannya semuanya di ke kalian. Untuk yang regresi ini. Jadi kalian bisa baca-baca. Kalau yang kalian lihat dari slide mungkin kalian bingung kan. Baca ini kok cuma teori tok gitu. Terus itu contoh soalan gak ada gitu kan. Cuma kasih contoh. Maksud cuma ini contohnya. Terus pengerjaannya gak ada gitu kan ya. Berarti kan kita mesti kudung kerjaan sendiri kan. Ini kawasan saya yang punya itu. Saya ada nih. Saya ngambil dari kampus lain. Saya di kampus mana. Nanti saya share ke kalian. Jadi kalian bisa biar ada bayangan gitu loh. Oh cara ngerjanya begini. Runutannya begini. Gitu loh. Gitu ya. Nanti aku tak share setelah. Setelah zoom gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Ada lagi monggo silahkan kalau ditanyain. Sebenarnya makan hatika tuh enak loh. Sebenarnya makan hatika tuh asik loh. Kalau kita udah dapetin hasil lah. Oh segini gitu loh. Oh segini gitu loh. Jadi ya. Apa namanya ya. Ada kepuasan tersendiri gitu loh. Kalau kita dapetin hasil. Wish. Itu gue dapet hasil lah gitu loh. Jadi ya kayak ada tantangannya sih gitu loh. Kadang-kadang kan juga. Ya apa ini. Rumus apa sih ini. Makanan baru dari mana. Gitu kan. Mungkin kalian mikirnya gitu loh. Gue ngerti rumus nih. Bahasa apa sih. Ada sigma lah. Ada apa. Ada ruf E yang di apa. Ruf E yang salah cetak mungkin. Kok E nya kayak begini gitu kan. E nya kok megal-megol gitu loh. Kalau bahasa jawabannya gitu loh. Nah. Ini kok ruf-rufnya ini kok dicetak mirip. Apa lagi gitu loh. Itu memang kalau dari apa. Dari slide yang. Ya ini saya ngomong terus terang. Yang dari slide yang kita punya itu memang. Apa namanya. Keterangannya itu kurang gitu ya. Ya. Makanya saya. Kadang-kadang juga saya harus ada. Apa. Referensi pendamping gitu loh. Supaya apa. Supaya. Oh. Maksudnya begini. Gitu loh. Gitu loh. Ya. Oke teman-teman ya. Ada yang ditanyakan silahkan monggo. Apa-apa. Apa. Kalau yang kan nanti saya mau coba. Apa. Lanjut ke apa. Untuk pemba. Untuk yang berikutnya itu adalah. Sebentar. Yang berikutnya itu adalah kita bahas untuk apa. Bagaimana cara menggunakan Excel gitu loh. Oke. Ini aku udah coba bikinin Excel-nya. Oke ya. Nanti tunjukin sebentar. Mana ini. Share screen. Share screen. And this is it. Oke. Oke. Aku copy lagi. Ini aja. Ini tadi aku udah coba. Ini juga aku tunjukin ke kalian. Step-stepnya bagaimana. Ini. Oke. Ini ya. Saya kasih di sheet berikutnya. Nanti saya kasih ke kalian. Ini ya. Wala. Aku gak ikutnya menghapus. Sebentar. Sebentar. Aku tak hapus dulu nih. Biar-biara. Oke. Nah. Ini kan. Kita lihat ya. Step-stepnya bagaimana. Oke. Ini aku agak. Oke ya. Kita lihat di sini. Langkah-langkahnya itu. Berarti kan kita mesti masukin dulu kan. Apa namanya. Variable X dan juga variable Y-nya. Nah. Tadi ingat kan tadi variable X-nya itu adalah apa namanya. Biaya iklan. Kemudian variable Y-nya adalah penjualannya. Oke. Nanti kan seperti ini nih. Ya kan. Sebagai variable penjualannya. Oke. Nah kemudian. Nah kemudian kita pilih. Kan gimana cara yang ngitungnya apa. Gitu loh. Oke. Kita pilihnya adalah. Kita pilih misalnya dari sini ya. Dari tool saya ini. Perhatikan kan di sini data analysis ya. Saya klik data analysis. Oke. Kita pilih yang regression. Oke. Perhatikan regression itu kan huruf awalnya R. Ini dia analysis tool itu dia diurutkan dari A sampai Z. Berarti R itu di mana? R ini adalah. Ini kan regression. Gitu. Regression oke. Nah kemudian kita pilih nih yang ada input X-nya Y-nya itu adalah yang ini gitu loh. Sorry. Ini kan yang ini. Oke. Kita oke kan. Nah ini kita pilih yang di sini nih. Ini kita pilih ini sebagai input Y-nya. Nah kemudian untuk yang X-nya adalah yang ini. Gitu kan. Ini udah nih. Ini kita masukkan semuanya ya. Nah kita mau taruh di mana nih output range-nya. Yaudah kita tentukan ini salah di D2 gitu kan. Misalnya kita taruh di sini. Oke. Kalau udah oke semuanya. Kita klik oke. Ini hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nih kita tinggal geser-geser aja ke samping kanan. Pak. Ya. Maaf Pak. Biar lebih paham boleh diulangin lagi gak kira-kira. Oke oke boleh boleh sebentar. Yang mana nih yang. Ini layarnya setengah Pak. Apa-apa? Iya Lera setengah ya. Karena saya juga sembaring ngeliat step by step ya. Oke gak apa-apa. Iya Pak. Saya ulang lagi. Saya bikin sit yang baru aja kali ya. Oke ini ya. Mau nanya dong Pak. Iya. Gimana? Silahkan. Yang input range-nya itu yang input range-nya itu dari awal ya Pak ya. Diblock sampai akhir ya Pak. Iya. Betul. Oke ini kita ulang lagi ya. Dari yang 6 sampai ke 8 ya. Betul Pak. Betul Pak. Oke ini kita klik lagi ini ya. Ini saya pakai. Saya lupa pakai Excel berapa nih. Excel 2000 berapa nih. Oke. Kita pilih jelasin kita ini ya. Seulang lagi. Jadi misalkan kalau kalian mungkin posisi seperti ini nih ya. Misalnya Excel-nya kan standar seperti ini kan di home. Oke. Jangan lupa. Berarti kita klik yang data. Kita klik yang ini. Soft folder data. Kita pilih data analysis ya. Data analysis sebenarnya kan kalian mesti cari regression. Nah kalian bingung? Bingung. Jadi dimana ya. Oke. Perhatikan kalau untuk di Excel analysis tools itu pasti selalu diurutkan dari A sampai Z. Berarti ini kan hurufnya regression huruf pertama kan R. Kita cari di sini. Oh ini dia R. Oke. R. Kita klik. Kita klik OK. Nah. Ini jangan. Ini perhatikan ya. Ini jangan sampai ketukar ya. Yang seharusnya Y menjadi di inputnya X atau kebalik. Yang seharusnya X di inputnya Y. Kita lihat di sini. Input Y range-nya itu adalah. Oke. Ini kita hapus dulu aja. Ini kita hapus semuanya biar nggak bingung. Ini kita hapus aja semuanya. Nah. Kita mulai lagi di sini. Input Y range-nya itu adalah. Kita klik di sini. Ya. Y top. Oke. Masuk. Oke. Nah. Kemudian X range-nya itu adalah yang ini. Sampai bawah. Gitu loh. Oke. Yang label constant is zero-nya kita abaikan aja. Ini kita anggapin standar semuanya. Nah. Kemudian kita output range-nya itu mau taruh di mana. Ini sembarang sih. Mau taruh di sini. Ya mau go. Taruh agak ke bawah dikit. Atau di sini juga boleh. Biar apa. Biar kalau misalnya ngerti-ngerti urut. Atau mau taruh di sampingnya juga nggak pasal lah. Gitu loh. Setelah di E2 sini. Ya nggak apa-apa juga. Oke. Nah. Kemudian. Kita klik OK. Nah. Seperti ini. Oh. Ini summary output itu seperti ini. Gitu kan. Nah. Nah. Kita baca. Ini apa artinya. Ya kan. Kita lihat di sini kan. Kalau di kolom ini. Ini sorry. Berarti. Persamanya adalah Y. Sama dengan. Ini sorry. Ini saya bikin agak setengah dikit ya. Saya coba. Samakan dengan yang tadi. Di slide. 4,05. Ini bagi pembulatan ya. Tadi mungkin kalau di slide ini kan 4,05. Kalau kita dapatkan 4,046. Nggak apa-apa. Kita pembulatan. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian ditambah 1,64. Saya ngikutin. 1,64. Di sini aja. Saya ngikutin di sini aja. 1,65 X. Gitu loh. Nah. Ini menjadi. Ini yang menjadi. Apa namanya. Persamaan ya. Gitu loh. Gitu. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Pak. Ya. Maaf. Itu tadi 4,05 masih. Dari sini. Ini pembulatan. 4,046. Dibulatkan menjadi 4,05. Pembulatan keangkan terdekat aja. Gitu loh. Nggak apa-apa. Pak. Boleh kan jadi 4,0. Ya boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Yang penting. Nggak bermasalah kan Pak ya. Bagaimana? Nggak bermasalah berarti Pak. Nggak. Itu kecil banget. Jadi kan. Desimalnya kecil. Misalnya. Kecuali misalnya kalau 4,04 dijadikan 4,1. Itu ya. Ya. Nggak pas juga. Karena itu cukup. 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 Cukup signifikan perbedaannya. Kalau misalnya 4,046 menjadi 4,05. Ya itu nggak apa-apa. Perbedanya sedikit gitu loh. Ini juga sama kan. Ini kan. 1,65 dari sini asalnya. Jadi 1,65. Jadi dari dari 1,6,47,33,39. Ini kan masih panjang nih. 3,99,99,99,99,99. Seperti nggak apa. Gitu kan. Yaudah. Berarti jadi 1,65. Gitu loh. Simple as that sih. Nggak apa-apa. Jadi pembulatan ke angka yang terdekat Pak. Boleh nggak pembulatan ke bawah? Ya boleh aja. Misalkan. Apa? Dibikin jadi 1,6 aja. Boleh nggak apa-apa ditulis? Ya boleh aja. Tapi ini semua harus standar. Misalnya. Kita mau menulis berapa angka di belakang. Desimal. Misalnya di belakang koma kita mau ngasih berapa angka nih. 2 desimal atau 1 desimal. Itu mesti harus apa namanya. Harus standar gitu loh. Kalau saya sih lebih prefer menulisnya 2 desimal di belakang. Eh sorry. 2 angka di belakang desimal gitu loh. Ya supaya apa ya. Supaya apa namanya. Ya supaya lebihnya aja. Kalau ada pembulatan bilangan yang masih bisa tercantum gitu loh. Gitu ya. Oke. Teman-teman. Ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Pak saya mau nanya lagi. Maaf ya Pak. Monggo. Saya masih kurang paham sama ANOVA. Yang ini. Itu. Ya. Itu kan ada DF, SS sama MS. Itu apa sih Pak? Kok itu ada residualnya itu? Apa kan? Abaikan dulu aja deh. Oh. Abaikan dulu aja Pak. Terus. Kalau berikutnya fokus disininya aja kan. Sorry nih aku. Aku sorry aku potong dikit. Kamu fokus yang di table yang paling bawah sini aja. Ini. Ini yang angka sini 4,04. Tapi itu akan menjadi nilai A nya. Kemudian yang 1,65 nya menjadi B nya. Gitu loh. Gitu loh. Kalau langsung saran saya kalian coba abaikan dulu yang disini. Yang 2 table di atas. Abaikan dulu saja. Kalian fokus sama yang di bawah. Gitu loh. Itu saran saya. Jadi biar kamu nanti. Biar kalian juga. Apa sih ini maksudnya? Makanan dari mana sih? Pusing gue gitu loh. So. Apa? Kita lupakan dulu aja gitu loh. Aku coba fokus ke sini dulu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Petunjuk dari slide-nya aja gitu loh ya. Oke. Teman-teman ya. Jelas. So sebenarnya mau nunjukin ke SPSS. Masih ada waktu nggak ya? Udah tinggal 1 menit lagi. Sekarang saya kirimin itunya aja deh ya. Iya Pak. Kirimin videonya aja deh. Oke. Ini sebentar. Ini saya absen ini. Sebentar. Sudah di absen belum ya? Anyway. Ini kalian sudah saya absen semua ya. Teman-teman ya. Iya Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Di Japri. Mau go. Di apa namanya? Di Japri boleh. Atau mau di mana? Di apa namanya? Di grup juga nggak apa-apa. Terserah sih. Terserah kalian mau nanya kemana gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Oke sampai di sini. Ada pertanyaan teman-teman? Oke nanti nih video ini. Video YouTube ini. Apa sih video YouTube? Video Zoom-nya ini saya upload ke YouTube. Nanti saya kasih tambahan. Untuk yang terakhir nih. Kalau misalkan pakai SP. Seperti apa gitu ya. Nanti saya kasih step by step-nya gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Teman-teman semuanya terima kasih banyak ya. Sudah ikut Zoom di hari Jumat malam ini. Biasanya kan kalau hari Jumat kan TGIF ya. Think that it's Friday. Tapi ya kita jauh lukisnya seperti ini ya. Kita terima padanya aja ya. Oke. Sampai ketemu lagi semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak. We'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax